Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore inget nggak unit ini guys unit yang turun mesin karena korban dari gagal upgrade jadi gagal upgrade ini sudah enak yo sudah kenceng disini dipantau beberapa hari data stream temperaturnya oil pressure nya dipantau terus yo pasti intiming Mas bisa bekerja normal nggak ada check engine nyala rilis setelah diambil summonernya dibawa jalan pulang dari pepergian nelfon Mas ada yang bisa bantu nggak unitnya mati di jalan unit mati di jalan Aduh aku sudah feeling guys pasti overheat kata-kata kenapa unit mati kok feeling overheat ya karena laporannya di stater bisa tapi mesin nggak mau nyala unit ini kan punya safety di IC yo dia tunya unit-unit yang model begini rata-rata ketika overheat atau suhu melewati batas eh toleransi daripada itu nya si itu akan otomatis membunuh atau memutus aliran listrik yang menuju ke fuel pump otomatis fuel pump nya nggak nyala dong ya tunggu beberapa menit yo 10-15 menit start engine nyala lagi pulang yo salah satu kru yo Om Ferry datang ke lokasi unitnya tidak ada teleponernya katanya sudah sampai rumah lah gimana ini yo Oke kita doa aja moga-moga unit ini nggak papa yo karena baru rilis guys kayak belum pernah bongkar mesin guys coba dilihat dari sini tuh lem lemnya tuh rapi guys yo beda sama transmisinya guys tapi apa yang bikin saya jengkel dan saya pingin bikin video ini untuk untuk berbagi pengalaman dengan kawan-kawan dengan para owner yo dengan siapapun yang melihat video ini komentar nya tolong yang bagus yang rapi yo ditulis berdasarkan jika kalian menjadi owner nya dan jika kalian menjadi mekaniknya jangan jangan salah satu yo nanti jadinya rame di kolom komentar kalau salah satu yang satu pingin jadi owner yang satu pingin yang satu pingin jadi mekanik yo oke kita lihat oli Alhamdulillah aman nggak putih yo berarti memang memang aman safety gitu kan memang aman safety mesinnya mati karena full pumpnya dimatiin yo tak jemput tak bawa pulang mati juga ketika lampu temperaturnya nyala mesin mulai berbet dan mati sendiri di start engine mungkin bisa tapi nggak bakal nyala karena filmnya nggak ada presur oke dan ternyata radiatornya seperti ini nah radiatornya seperti ini ini udah ngompong-ngompong nih tapi dilim plastik setil ini udah nggak layak pakai yo awal bocor dari sini nih kelihatan bocor tipis nih lama kelamaan otomatis masuk angin kan yo pas dibawa jalan nah pas disini dipantau data itu berhenti berhenti kan lebih panas daripada jalan karena nggak ada angin dari depan yo data aman motor van mulai nyala itu di suhu 96 derajat motor van nyala suhunya naik set sampai 100 paling tinggi 103 begitu motor van mati des temperatur turun sampai 89 88 gitu yo nanti naik lagi 96 motor van nyala lagi yo normal beberapa hari disini enggak pas dibawa jalan begini tuh pecah kan tuh kelihatan nggak ya tuh kelihatan nggak pecah kan oke kenapa bisa seperti itu dan sebelum aku nyuruh salah satu kru atau Om Ferry datang karena aku masih di jalan ya aku coba nanya ke ke owner ciri-cirinya apa sebelum mati nggak ada berbetkah kataku nggak ada lampu temperatur ada nyala nggak ada enak ngomong nggak ada guys kita lihat kita masuk ke dalam mobil gini entah siapa yang salah aku tak tahu ini apa ini kalau ditaruh handphone disitu kelihatan nggak kira-kira indikator apa yang bakal nyala dan bikin mesinnya mati kelihatan nggak ya dan kemungkinan juga si owner nggak seberapa ngeliatin panel instrumen terlihat yo fokus di nah disini fokus disini yo ada tanda di atas gambar lampu pih fokusnya di atas gambar pintu yo gambar pintu mobil itu itu ada huruf F dan bawahnya ada air itu tanda kalau overheat biasanya nyala lampu yang itu merah tuh yo sampingnya tanda pentung nah mati duluan kan itu tanda kalau overheat sedangkan ketika kita pagi-pagi panasin mesin itu warna hijau ini mesin masih nyalan tuh hijau lihat kan itu hijau ya jadi lampu gambar itu tolong diperhatikan jangan diperhatikan jangan dikasih handphone ya ini kalau narok narok-narok kayak gini tolong jangan disitu ya kenapa kok aku tahu kronologinya overheat dan mesin mesinnya sampai mati yo karena begitu ketika lampunya itu nyala beberapa detik kemudian full pumpnya akan mulai dimatikan baru mesinnya oke nah tolong tolong komentar yang bagus yang tertip kalau komentar posisikan kalian sebagai owner dan kalian sebagai mekanik kalau kalian sebagai mekanik seperti apa tanggapannya kalau kalian sebagai user user seperti apa tanggapannya jangan salah satu kalian pengen jadi user yang satu pengen jadi mekanik itu cuman engkel-engkelan yo bakalan yo oke nah apa nggak dicek mas radiatornya seperti itu kemarin kan ini sudah dibongkar habis banyak ya kita akan pasti ngeliat nih ada pastik setel di sini kenapa nggak disuruh ganti sekalian mas kalau jadi mekanik pasti ganti sisanya pak ngurah ini yuk ini nggak ngurah loh ini kan udah hilang nih klaimnya yang nggak gini nih yo mau suruh ganti kira-kira kalau kamu di desa tega nggak ngomongnya ngomongnya tega nggak sama onernya ya ini harus ganti radiator loh bukan upper tanknya aja gitu kan sedangkan unit udah habis banyak yo selama kita pantau data itu masih aman yuk oke lah udah biarin yuk kita kasih release dulu jalan-jalan sambil kita pantau terus gimana kondisinya gitu yuk kita tanya-tanyain satu minggu setengah bulan yo 10 hari gitu kan nah jadi begini jadi yuk jadi begini masalahnya itu tadi karena ada apa itu tadi yang ditaruh di tengah-tengah panel instrumen yo kalau enak kalau narok jangan di sana yo oke ini kita rapiin udah mudah-mudahan aja mesinnya enggak papa tadi kita masih kita lihat mesinnya masih nyala masih normal aman lah yo anggap saja aman ini kita ganti radiatornya dulu jauh kita ganti radiatornya udah tak laporin suhu ganti terus kisah selanjutnya seperti apa yuk oke sampai mesin nyata nyalain nanti pas radiatornya baru oke next masih di sini guys masih di kelanjutannya CVios dan setelah aku penasaran tak congkelin sedikit demi sedikit nah untuk laporan biar enak atau kalau laporan kalau gini radiatornya nggak layak pakai kenapa nggak layak kita pakai ini bukan lagi kotor gitu ya ini buntu guys tuh tuh lu 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 kan nggak overheat gimana yoh ya pasti pantau di sini nggak jalan kan ya harusnya radiator lebih panas tapi suhu mesin lebih terjaga karena termonya juga baru kan nah ketika jalan kenapa kok beda harusnya jalan kan ada angin dari depan lebih enak ya harusnya dia nggak overheat tapi kondisinya seperti ini jadi ketika termonya kan di sini nih termonya kan di sini ketika termo terbuka dan air radiator itu harusnya masuk di sini neken di sana ngisep tekor guys di sini yang neken sana yang ngisep yang di ngisep nggak ada karena yang dibawah sini nggak ada mungkinnya buntu ya toh ini mesti oper hitobas oh iya guys ternyata bapak ini ini yo bapak ini agak sulit diajak komunikasi sih itu tak tak prediksi yo tak prediksi itu ada dua dua dugaan saya yo antara si bapak ini tidak terlalu memperhatikan panel instrumen karena nggak begitu ngeh atau nggak begitu ngerti ya tapi dia punya mobil dua ya harusnya paham temperatur itu seperti apa ini lampu tanda apa ini lampu tanda apa yo tapi ya sudah lah nanti tak kasih tahu lagi biar lebih enak yo berkomunikasi soalnya kalau datang antara at langsung datang antara at kayaknya nggak mau bahasa basi nggak mau ngobrol sama orang gitu loh kayaknya sih terus yang kedua dugaan saya itu seolah-olah memastikan garansi atau tanggung jawab saya gitu ya seolah-olah gitu jadi ketika ada apa langsung trouble eh ketika ada trouble langsung kasih kabar tapi kalau nggak ada trouble nggak kasih kabarnya ini yang susah orang-orang yang nah seperti ini yang susah jadi eh seolah-olah ngetes mobil semaunya sendiri yo mentang-mentang unit sudah diperbaiki gitu yo dan nanti mau cari-cari gitu tapi yo gampang lah kalau itu yo ini seperti ini oke oke kita pasangnya dulu yang baru ini udah dibeliin baru padahal tak saranin kalau nggak punya duit dibeli baru itu jadi rojok terus kita ganti upper tank dan lower tanknya pakai yang aluminium yo tapi ada ada rezeki ini diganti baru sama tinggal pasang PNP penak nempel pelek selanjutnya ntar no oke next ini baru ditempel-tempelin sininya yo rade atau selangnya udah kepasang semua udah penuh nih PC coba kita nyalain mesinnya dulu mudah-mudahan masih aman ya guys ada lihat panel dengan instrumen di sini ya Bapak ini dibuang dulu oke sebelum nyalain mesin kita pastiin lihat ini dulu tuh F berenang tuh nah itu cool ya ngertiin tuh kalau overheat tandanya merah kalau nggak cool apakah cool juga bisa jadi overheat mas bisa yo ketika kita nyala di jalan dengan AC biasanya kan AC masih terasa dingin tapi temperaturnya jadi gitu jadi hijau jadi cool itu wajib dicurigai tuh yo jangan-jangan overheat tuh airnya malah kosong nggak ada sama sekali yo tapi kalau masih ada airnya kayak ini ini kemarin Insya Allah cuman nyala lampu merahnya tuh yo merah samping tanda seru itu langsung mesinnya dimatiin sama ejunya karena si full pomnya mati yo oke di sana ada check engine oil pressure ada indikator baterai coba nyalain mesinnya set apakah mati semua Alhamdulillah tinggal pintu tanda seru yo pintu mati tanda seru rem tangan itu full berarti masih dingin kita tunggu sampai temperaturnya dapet check engine mati itu Pak nggak ada check engine check engine yo Alhamdulillah kita lihat di luar mesin masih rata yo nggak bayang goyang Alhamdulillah tapi belum tahu nanti kalau kita pakai jalan test drive seperti siapa yo biasanya efek overheat itu karena memang suhunya sudah melewati batas toleransi otomatis beberapa elektrik yang kecil yang berkemungkinan rusak itu ya pasti rusak yo kalau nggak rusak pas kita nasib bagus yo biasanya coil CMP ETC terus ini apa yang dihati ini OCV pokoknya yang gitu-gitu rawan akan sekali rusak ketika efek overheat yo ini mudah-mudahan aman nih ini enak kita tinggal tunggu eh motor van mati nyala sendiri nanti seperti apa perkembangannya kita cek data lagi pulang yo karena nonton tak ngecek data sampai ini mati nyala sendiri kita cek data langsung pakai scanner oke next pas 96 motor van nyala yo lihat 96 derajat celcius motor van nyala oke sorry lupa tadi nggak tak video loh cepat banget matinya guys langsung turun mati turun 91 90 yo 8 8 8 8 9 gitu nanti yo oke karena tanpa termo dan radiatornya lancar jadi sirkulasinya begitu guys tapi tetap nggak baik yo tetap baik jadi termo yang kemarin itu merot menceng termonya karena efek overheat jadi tak buang sininya partnya kita bisa ambil tangkangnya untuk narok di sana supaya orangnya bisa terpasang rapi gitu yo dan nggak bocor-bocor oke gini yo usahakan nanti kalau sudah kembali mengaspal ada waktu kita pasang termo lagi yo karena termo itu itu fungsinya sebagai keran air panas ketika diradiator itu berhenti itu didinginkan ketika mesinnya nanti membutuhkan termo akan membuka air yang Pak yang dingin akan masuk dan yang panas akan keluar yo selama termo tertutup air itu hanya akan masuk ke sini nih nih airnya yang dingin jadi suhu di dalam mesin itu terjaga misal kebutuhannya mesin itu suhu kerjanya 90 sampai 96 derajat ya segitu terus 90 sampai 96 derajat jadi 96 derajat motor van mati langsung turun sampai 88 89 atau 90 gitu kan nanti begitu dan seterusnya yo oke ini gini oke lah ini nyaman yo terus coba kita cek DTC nya ini taruh sini aja dulu ini kejentiannya bicarakan nyaman motor van sudah bisa Oh nyala lagi nyala pas di negendña puluh enam Hai youtube gak keliatan ya Hai Hai mesti Hai masih 91 sampai 90 di venti itu 90 tuh turun terus millimeter nanti naik lagi Oke Ayo kita lihat DTC nya yang terjadi kemarin apa Red Valkot yang terjadi kemarin Oh engine coolant temperatur ya bener overheat jadi engine coolant temperatur circuit low input karena saking panasnya yo saking panasnya mungkin soketnya kendor gitu atau eh engine coolant temperaturnya suitnya itu mengalami kepanasan jadi ya los gitu kebablasan gitu putus yoke ini klir aja karena disana juga enggak ada check engine kan ini klir aja komplit bersih enggak ada lagi Coba kita cek Coba kita matiin mesinnya dulu kita nyalain lagi Apakah masih ada DTC disini bersih enggak ada kita cek lagi Red Valkot Red Valkot duh duh kosong Oke selesai ini enggak pasang-pasangnya ya normal engine mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan Oke untuk pesan-pesanku untuk pesan-pesanku tolong ya Pak Bu Mas Mbak pokoknya semua yang punya unit kendaraan terus kamu ketemu Kang bingkil Kang bingkil ketemu mekanik yang kayak aku tolong dibantu yo tolong dibantu kami enggak enggak pingin dibantu muluk-muluklah dikasih uang banyaklah dikasih kepercayaan lebih lah dikasih apa setidaknya tolong bantu kami merawat mobilmu sendiri yo seperti ini unit bongkar mesin di saya kita nyucinya aja sudah luar biasa ya sampai perakitan kami masih utamakan estetika dan sebagainya usahakan mesin itu terlihat rapi sampai kelihatan mesin belum pernah dibongkar sedangkan anda belum tentu mau merawatnya seperti ini yo setelah mesin naik nyala kita pantau datanya seperti apa-apa yang kurang bener kita benerin lagi kadang lama itu pun di komplain yo setelah selesai tolong bantu kami itu aja rawat paling tidak perhatikan eh panel instrumen yo apa-apa yang terjadi apa seperti apa kondisinya yo temperaturnya bagaimana kilometernya bagaimana cek engine apakah nyala nah kalau ada nyala cepat laporan ya kan jadi enggak mis komunikasi tahu-taunya komplain kalau enggak ada trouble ngilang gitu jangan yo aku pengen butuh laporan-laporan seperti itu jadi kita tetap selalu ada komunikasi komunikasi adalah silaturahmi gitu nah tarari wih pari ngeles oke aku sarapan dulu yo hari ini kerjaan ini sudah clear kita tinggal pasang bumper lalu kita test day mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan yo seperti koil mati yang lain-lain mudah-mudahan tidak yo tepat matinya guys song karena yo lancar enggak kayak yang itu guys sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat saya Arief Bayu Caksono yang bertugas salam mekanik besok paling konyol selamat menikmati